Kita ke informasi pertama Pemirsa di mana Menteri Agama Yakut Kholil Komas menegaskan akan melakukan evaluasi usai geran haji tahun ini. Dan berikut laporan Reprodukti V1 Bagus Priam Bodo yang mengikuti perjalanan Menteri Agama melakukan lempar jumrah. Oke, malam ini kita akan mengikuti Menteri Agama Yakut Kholil Komas untuk memantau kejalanan kerajaan Jemaah dan juga menjelaskan lempar jumrah pada malam hari ini. Dan malam hari ini memang padat, sangat padat sebenarnya. Dan seperti yang belum, yang masih di bagian bawah, kita lihat bersama. Di tengah-tengah kesibukan mengawasi jalannya ibadah haji tahun ini, Menteri Agama Yakut Kholil Komas melaksanakan ibadah lempar jumrah. Bersama istri, menak melihat langsung kepadatan jamarot. Dua malam pertama usai wukuf di Arofah merupakan malam yang menantang bagi Jemaah Haji, karena kepadatan jamarot meningkat tajam. Menteri Agama melempar jumrah ke pilar Ula, Wusto, dan Akobah. Alhamdulillah lemparan pertama dan kedua berhasil jatuhkan. Dan sekarang rambungan, sekarang rambungan Menteri Agama Yakut Kholil Komas akan menuju ke pilar tahir, pilar akobah, pilar 4 detik. Nah, sudah akan menantangkan tujuh tahir lagi sebatu ke kian Akobah. Usai menyelesaikan lempar jumrah ke pilar Ula, Wusto, dan Akobah, Menteri Agama kemudian memanjatkan doa. Gelaran ibadah haji 1445 Hijriah berjalan sesuai harapan. Sejumlah aturan baru membuat kemenak lewat PPIH bekerja keras. Menteri Agama menegaskan akan melakukan evaluasi usai gelaran haji. Semua pasti kita evaluasi, tidak dan tidak kita evaluasi demi perbaikan pelayanan pada jamah haji, itu poinnya. Jadi, semua yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun jamah mungkin ya merasakan pelayanan yang sangat memuaskan, tapi bagi kami, tetap harus ada evaluasi. Apapun harus di-evaluasi. Dan evaluasi itu harus berbasis pada data. Menteri Yakut mengapresiasi petugas haji yang tak gentar menghadapi gelombang jemaah yang sangat besar. Dari Mekah Arab Saudi, Bagus Priambodo, Media Center Haji, TV One, mengabarkan.